Genderwayang anak-anak adalah adaptasi dari seni musik genderwayang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak-anak. Biasanya alat musik yang digunakan lebih kecil dan ringan sehingga mudah untuk dimainkan. Dengan memperkenalkan genderwayang kepada anak-anak generasi muda dapat belajar dan menghargai seni tradisional Bali sejak dini. Mereka dapat belajar tentang nilai-nilai budaya, kebersamaan dan keindahan seni musik tradisional Bali. Selain itu melalui genderwayang anak-anak mereka juga dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan berkolaborasi dan ketahanan mental. Pelestarian budaya Bali melalui genderwayang anak-anak juga dapat menjadi sarana pendidikan non-formal yang menyenangkan. Anak-anak dapat belajar sambil bermain dan menikmati proses belajar tentang seni tradisional. Hal ini juga dapat menjadi alternatif yang menarik bagi anak-anak dalam menghabiskan waktu luang mereka. Kami sebetulnya apresiasi pertama apa yang menjadi pergelangan pesta seni provinsi Bali yang ke-46. Jadi setelah COVID-19 masih bergeriat seni mani itu berkreasi. Sekarang sebagai Duta Bandung, ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupak Jawa Gubernur, Bapak Gubernur, Bapak Bupati Bandung, dan Bapak Kadis juga untuk Bapak Camat, Bapak Luran dan Bendesadat Gualu. Yang dari Bendesadat Gualu tetap akan melestarikan apa yang menjadi tugas-tugas kita mengajarkan Bali satu seni tradisi seperti genderwayang ini termasuk di seluruh Bali sudah berkembang. Cuma dielestarikan dan dikembangkan dan diberikan prestasi sekadinya ini ada lomba, ini kan prestasi fitik yang luar biasa. Sebagai Ketua Sangar Seni Bali Janihat, Matur Sucmo, Sarang Sami, Mas Antukan, dan ini ke depan. Seke-seke Udawi yang bersifat tradisi atau pelestarian tradisi ini itu perlu sekali ditancamkan lagi karena ini luar biasa tingkat kesulitannya untuk membangkitkan pendabung-pendabung anak-anak ini. Tapi di Kota Selatan, terutama di Kota Selatan ini sudah mulai memenggiliat kelompok-kelompok seni yang sifatnya tradisi, tropan ya, karena kita berterah perusahaan, ini akan memperkuat ajaknya Bali untuk dinikmati atau diberikan ruang yang lebih luas untuk sebagai perisata budaya. Dengan terus memperkenalkan dan mengajarkan genderwayang kepada anak-anak, diharapkan tradisi seni musik Bali ini dapat terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Upaya pelestarian budaya Bali melalui seni musik tradisional seperti genderwayang anak-anak merupakan langkah yang penting dalam mempertahankan identitas dan kekayaan budaya Bali yang sangat berharga.